Halo guys, nama gue Stefan dari Steftech Kembali lagi di channel yang isinya budget teknologi semua Dan di video kali ini gue akan unboxing lagi HP yang baru keluar yaitu Oppo K3 Yap, ini pertama kali gue yang nge-review HP Oppo Atau nge-unboxing Seperti biasa, gue mau bahas dulu harga dan speknya Jadi gue tuh belinya di harga 3,6 juta Via flash shell di Lazada Untuk varian 6GB RAM dengan internal storage sebesar 64GB Seperti biasa, kalau kalian mau beli HP ini, gue bakal taruh link di deskripsi Nah, untuk harga segitu tuh kalian dapet spek Pake chipset Snapdragon 710 Yang udah punya fabrikasi sebesar 10nm Layar 6,5 inch Super AMOLED display Yang pastinya udah Full HD Udah pake USB Type-C juga Dan punya baterai sebesar 3765 mAh battery Yang udah bisa support fast charging sampai 20W Atau full charge 3.0 Oke deh, cuma segitu aja speknya Mari kita langsung aja unboxing Jadi yang bisa kita lihat nih Kalau bisa dibandingin sama box iPhone Ini tuh box OPPO panjang banget Jadi ya, lumayan unik Oke, langsung aja kita sobek Oh iya, dan juga gue tuh belinya ini varian yang warna hitam Sip, udah kebuka Ada seal lagi Kita langsung sobek lagi Oke, dan langsung aja kita slide Kalau bisa di slide ini lumayan tight kayaknya boxnya Come on Oke, akhirnya juga udah mulai kebuka Langsung aja kita tarik Jadi ini, aduh ini boxnya kayaknya paling tight yang pernah gue unboxing deh Ya, ini boxnya gila tight banget Oke, 1, 2, 3, boom Untuk presentasinya sih, ini gue lumayan suka banget dibanding HP lain kayak Vivo atau Xiaomi Ini presentasinya lumayan beda dan unik Pertama kalian dikasih box kecil seperti biasa Dan di dalam box ini yang pastinya dikasih manual dan teman-teman Yap Dikasih petunjuk pengguna dan juga kayaknya cuma segitu aja sih di box kecilnya Yap, cuma segitu aja, nggak ada apa-apa lagi Oke, next kalian dapat yang pastinya si HPnya Dan selanjutnya kalian dapat Oh, ini lumayan unik nih Jadi disini pertama kalian dapat casing Dan ini tuh casingnya beda dari kayak HP Xiaomi atau HP Vivo ya Dia tuh dikasihnya kayak dikasih casing Jadi case tetap Cuma ini tuh casingnya lebih robas, jadi lebih kokoh Dan warnanya juga ini kayak warna smoke black Yap Lumayan generous juga Oppo ngasih casing yang kualitinya lumayan bagus kayak gini Nice Dan selanjutnya disini seperti biasa kalian dapat power brick Yang udah support VOOC Charge 3.0 Di dalam box udah langsung dikasih charging brick yang udah support fast charging Nggak kayak brand HP buah yang di sebelah nih Dan selanjutnya seperti biasa disini ada USB Type-C cable dan SIM ejector Oke deh mungkin cuma segitu aja di boxnya Mari kita ke pinggirin dulu boxnya dan langsung aja kita fokusin ke si Oppo K3-nya Nah Jadi ini dia si HP-nya Langsung aja kita buka Bisa langsung di slide dari atas mantep Satu, dua, tiga Oke Dan wow ini first impresi gue ngeliat desainnya ini Ini desainnya tuh ini keliatan premium banget ya Tapi ini warna si blacknya gue suka banget Kerasa elegan banget dibanding ke Realme X yang warnanya gradasi Oppo K3 warna hitamnya ini kerasa elegan banget Mantep Dan yang sebelum kita lagi di belakang mari kita bahas aja langsung si kameranya Jadi Oppo itu pake setup dual camera Untuk main kameranya sebesar 16MP dengan f1.7 Di bawah ada singleton flash disini Kaca depan dan belakang si Oppo K3 udah dibalut oleh Corning Gorilla Glass 5 Mantep Cuma kayaknya ini frame-nya masih terbuat dari polikarbonat deh Feeling-nya nggak kayak metal Mari kita tur dulu si HP-nya Kalau misalnya kita ke samping kanan disini ada power button Yang pake color-coded jadi warna hijau si power buttonnya Terus di sebelah power button ada SIM slot Yang udah support dual SIM tapi sayangnya belum ada microSD Terus kalau misalnya kita ke samping kiri disini ada following button Dan kalau misalnya kita ke bawah disini ada USB Type-C port Dan yang terakhir yep masih ada headphone jack Yang katanya juga udah support Dolby Atmos Mantep Terus kalau misalnya kita ke atas disini ada microphone dan juga pop-up kamera Untuk si pop-up selfie kameranya sendiri dia tuh punya megapixel sebesar 16MP dengan f2.0 Dan untuk si kaca depannya ini udah dikasih pre-applied screen protector Cuma masih dari plastik Langsung aja kita boot up si HP-nya Dan ya first impression yang gue rasa walaupun dia itu layar lumayan besar 6.5 inch Tapi ini tuh form factornya gak terlalu besar Karena ini tuh layar udah full screen jadi tetep kerasa compact di tangan Oke deh guys udah di setup screen Gue mau setup dulu HP-nya Dan nanti gue bakal balik lagi untuk first impressionnya I'll see you soon Sip gue udah balik Mari kita langsung aja tes si fingerprint speednya dulu Langsung aja 1,2,3 Oke 1,2,3 Oke Sekali lagi 1,2,3 Ya untuk si fingerprintnya ini udah cepet banget malahan hampir instan Next mari kita tes face ID-nya Jadi kalian bisa pakai pop-up kamera yang sebagai face ID Langsung aja kita tes 1,2,3 Oke 1,2,3 Sip Terakhir Oke Ini gue lumayan surprise sama face ID speednya Cepet banget dibanding sama Redmi K20 Pro Jauh lebih cepet di Oppo K3 Cuma seperti biasa gue gak rekomen kalian pakai face ID Karena gak bakal seaman kalau misalnya kalian pakai fingerprint sensor Selanjutnya mari kita cek software update-nya Oke jadi untuk si software update-nya ini udah di latest version Untuk si versi Android-nya sendiri Yang pastinya dia udah pakai Android 9.0 Oreo Dan udah punya security level bulan Juli Next mari kita cek si DRM info-nya Langsung aja kita klik Oppo K3 udah punya security level Widevine A1 Yang artinya buat kalian yang suka nonton Netflix Atau streaming service lainnya Kalian udah bisa nonton sampai resolusi paling tinggi Selanjutnya mari kita cek Ada touch delay atau enggak Kalau misalnya gue ngetik keyboard Langsung aja kita tes Untuk touch delay-nya Ini gak ada touch delay sama sekali Gue gak ngerasa ada touch delay di semua sisi Jadi ini Si layarnya sangat-sangat responsif Dan untuk si kameranya Langsung aja kita tes Oke langsung aja kita tes ke si figure Wibu Satu Dua Tiga Oke selanjutnya gue mau coba Foto pakai portrait mode Satu Dua Tiga Dan ya Nanti juga gue bakal tambahin lagi sampel-sampel fotonya Jadi kalian bisa ngeliat lebih detail Check it out guys Dan untuk si video recording-nya Dia bisa nge-record sampai resolusi 4K Cuma kayaknya hanya bisa sampai 30fps Dan ya overall tadi gue sempat Nyobain nonton Youtube pakai HP ini Dan gue bisa bilang ini layar Super AMOLED-nya Bagus banget Sangat terangnya pastinya Terus vibrant banget Dan Sharp banget Gue suka banget sama panel-nya Oke deh guys Mungkin cuma segitu aja videonya Yang pastinya nanti gue bakal buat full review untuk HP ini Jadi stay tune Jangan lupa like dan subscribe Thanks for watching We'll see you in the other video Bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax